gue pengennya produknya viral nih segala macem kekinian katanya ya buat gue viral itu cuman kayak angkat-angkat ayam kok jelek ya gue bilang gitu oh bagus ini mas matanya udah mulai berkaca-kaca tuh ngebrief panjang lebar segala macem pertanyaan gue cuman satu produknya mana? ada mas di indomaret segala macem atau di alfa buat gue, gue gak perlu nih dek seribu satu halaman gue pengen pegang, liat, rasain, robek, makan, minum segala macem cobain ngeliat saya di copi lah kan sempet tuh pake Ronaldo joget-joget lu sebagai orang kreatif director ngeliat itu big ideenya apa? Ronaldo joget-joget selamat datang di Merse Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri dan episode kali ini gue kedatangan ini sih tadi ngompor-ngompor sama dia dia bilang dia ini freelance kreatif director Clemens Aris Tantono atau ini biasa dipanggil Mas Aris apa kabar bro? baik, baik, baik ini konon dia ini senior di bidang periklanan agency udah tahun berapa bro? ya kalau mau ditelusurin ke belakang sih udah mulai kerja tahun 95 ya 95? 95 gue baru masuk SMP cuy gue tua banget ya gue ya gue aja disini dia yang paling tua gue doang yang umur 40 tahun ini lu lebih tua lagi daripada gue kacau 95 berarti lu udah lama banget ya dan katanya salah satu karya iklan lu yang terkenal tuh yang gitu ya Sampurna Ijo ya rame-rame ya Sampurna Ijo eh bener Sampurna Ijo kan? Sampurna Ijo waktu itu tahun 2000 pas tahun 2000 di waktu aku masih di lintas ya waktu itu sekarang jadi Loe ya itu waktu itu ceritanya sih mau cerita sedikit nih tentu Sampurna Ijo boleh-boleh justru penasaran gitu ya itu dia waktu itu brand manajernya tuh namanya Hoki Ono gitu ya Hoki Ono? Hoki Ono Hoki Ono namanya aja udah keren Hoki Ono gitu jadi jadi emang pas banget nah waktu itu ceritanya sih itu brand mau dibunuh ya mau dimatiin mau dimatiin? mau dimatiin itu rokok itu Sampurna Ijo tapi Hoki Ono dengan gut feelingnya dan kehokiannya dia dia coba pitching salah satunya kita ikutan dan kita waktu itu kita coba cari insight segala macem kita cari apa competitor review segala macem waktu itu kan Gudang Garmerah tuh kuat banget dengan superhero-nya lah nyelamatin kereta api yang mau tabrakan segala macem nah dimana waktu itu lagi habis krisis moneter kayaknya tahun 2006 ya kita basic back to basic lah human banget lah apa sih yang dibutuhin sama orang sama temen-temen seperti itu ya itu adalah kehangatan that's it gitu loh jadi ya konsep besarnya tentang kehangatan antar pertemanan jadi sesederhana apapun yang lo lakuin tapi kalau lo lakuinnya bareng temen-temen jadinya seru gitu loh even cuman baca koran pun waktu itu ya tapi dilakuinya bareng-bareng jadi seru daripada lo sendirian anything apapun itu gitu loh seperti itu gitu loh jadi emang emang basic pertemanan hubungan antar individu manusia tuh emang bener-bener kuat nah kebetulan waktu itu terus kita kreatif ideonya kita bikin sebuah geng kita namain geng hijau dengan slogan yang asiknya rame-rame kalau sendirian gak asik that's it gitu loh dan pada waktu itu setelah keluar pun ya banyak tuh majalah-majalah yang based on marketing itu bahas iklan itu gitu loh dan ya kebetulan cukup berhasil lah dengan konsep seperti itu seingat gue dulu tuh ada sampai dibikin beberapa seri ya ya aku sendiri ngalamin dari 14 komersial dari 14 divisi itu 12 diantaranya tuh direkturnya sama film direkturnya sama Ipang Wahid waktu itu kita coba ganti tetep aja gak dapet balik lagi ke Ipang Wahid karena waktu itu Ipang Wahid cukup cukup kuat ya untuk cerita-cerita seperti itu singkat cerita seperti itu tapi gini gue penasaran bro ini kan sebenarnya basically produknya rokok ya gue selalu penasaran gimana caranya mengkorelasikan sebuah produk rokok tapi dengan narasi-narasi seperti tadi kan lu juga sempet bilang kalau gudang garam sampai beruntiin kereta kalau dulu Marboro terkonekobo lalu dengan Sampurna Ijo yang lebih ke ini yang geng ijaunya ya nah gue bingung sebenarnya gimana caranya menarik garisnya narasinya dengan dengan dulu bikin seperti itu bro ini kan rokok sama narasi seperti itu balik lagi ya gue percaya banget sama yang namanya insight ya bahkan gue sendiri pribadi pun punya punya satu kata-kata tuh yang maha insight jadi bener-bener insight itu insight konsumen itu bener-bener dasar banget dari sebuah konsep iklan gitu lah nah waktu itu kita sempat research kecil-kecilan bahkan beneran itu waktu kita research ada konsumen yang begitu nyobain sampurna Ijo tuh gila ya kayak sorry ya kayak tempat sampah dibakar gitu kayak begitu jadi emang tapi justru insight-insight seperti itu yang kita dapetin ya cukup unik gitu loh dan ya basically sih setelah kita setelah kita gali setelah kita istilahnya kalau zaman sekarang istilahnya kita goreng dari hasil insight dari hasil FGD dan kita dari kita lihat dari competitor review di pasar akhirnya kita dapet satu kata which is itu adalah hangat itu satu kata hangat aja udah dan itu kita kita pecah ya hangat secara rasional tuh ya karena rokoknya tuh gede banget tuh kayak lisong gitu kan gede banget bener-bener ya itu dia sampai ada yang bilang panasnya minta ampun wah itu rokok buat naik gunung segala macam segala macam nah secara rasional tuh ya dilihat dari bentuknya dilihat dari secara kasat mata gue rokoknya gede satu batang itu bisa mungkin 4-5 batang malboro segala macam jadi di isep pun jadi hangat kuat-angat bikin badan hangat itu kata mereka ya kata konsumen pada waktu itu sementara kalau kita lihat sisi yang lain secara emosional hangat tuh apa sih ya kedekatan udah pertemanan bahkan temen itu lebih deket daripada keluarga bahkan seperti itu sometimes seperti itu dan justru banyak rahasia pribadi itu temen-temen sendiri yang tahu bahkan dibandingkan keluarga nah dari situ dan itu emang adalah sifat basic dari manusia Indonesia gitu ya butuh temen seperti itu gitu loh butuh temen apapun itu gitu loh butuh temen titik gitu loh dari temen seperti itu ya itulah timbulah kehangatan seperti itu tadi gitu loh makanya terus kita kita dengan dengan satu tagline asiknya rame-rame gitu kalau gak sendiri kalau gak rame-rame gak asik gitu jadi ya itu dia konsep dasarnya adalah apapun yang lo kerjain sesederhana apapun yang lo kerjain kalau kerjainnya bareng-bareng sama temen jadinya seru gitu dan gimana cara yang mengungkapin ke sebuah visual ya benar-benar based on product yang dibungkus sama insight konsumen itu yang paling penting gitu loh itu jurninya panjang ya sorry jurninya panjang panjang karena gini loh kan saya tahu gue mulai tahun berapa iklan rokok itu gak boleh eksplisit rokok keletan benar banyak regulasinya yang membatasi jadi gak boleh ada anak kecil gak boleh ada apa profesi kesehatan kayak dokter suster segala macam dan tayangnya pun di atas jam setengah sepuluh malam tapi unbelievable pada waktu sekitar tahun 2002 setelah beberapa kali iklan Sampona Ejo keluar itu menjadi salah satu pemenang gold di Pariwara iklan pilihan konsumen terbaik kan lucu gitu loh itu kemana aja konsumen ngeliat iklan dari pagi sampai malam kenapa yang ditonton setengah sepuluh malam ke atas justru itu yang buat kita surprise juga kalau gak salah yang minta Chris Dayanti dong seperti itu yang durian jatuh pada waktu itu ya itu udah cerita udah lama banget tapi menurut gue karena tagline-nya kuat terus juga relevan banget sama banyak orang jadi berasa kayak dulu bilang hangat kedeketannya itu dapet gitu loh se simple itu dan juga kan memakai geng hijau itu kan orang-orang yang ada di sekitar kita bukan kayak kalau di Marlboro koboy-koboy kan di Amerika kan jauh walaupun emang kita kalau misalnya kayak Marlboro kayaknya keren kita kayak koboy atau kayak gudang garam kita bisa berhentiin keretanya walaupun krokok gudang garam ada kereta lewat yang mati juga ya kita gak ngimpi sih waktu itu kita realitas aja udah gitu lalu cuman sekedar nyoret-nyoret sketch pun dilakuin 3-4 orang lebih seru daripada sendirian something kayak gitu cuman gini bro gue penasaran dengan profesi lu sekarang kan creative director sebenernya creative director itu sebenernya apa sih apakah director lu berarti direktur kalau di perusahaan-perusahaan pada umum kan kalau namanya director berarti lu direktur kan atau gimana sebenernya ya itu kan kalau kita lihat kan based on dari kata direction ya orang yang memberi direction orang yang memberi pengarahan dalam hal ini adalah kreatif what kind of kreatif yang akan lu keluarin untuk komunikasi produk tersebut seperti itu sih jadi gimana caranya seorang creative director itu yang mengolah dari insight dari strategi dari segala macem jadi ramu dari dengan point of view dan otak kreatif gitu sih jadi ekspresi dari segala macem kalau istilahnya sekarang deck yang berpuluh-puluh halaman itu diekspresikan seperti apa seperti itu ya itu yang ya basically sih seperti itu sebenernya juga apa ya ya makanya kalau bahasa Indonesia kan pengarah kreatif jadi pengarah kreatif kalau bahasa Indonesia jadi emang ya dia yang tanggung jawab ke klien kenapa begini kenapa begitu basicnya sih seperti itu tapi istilahnya perlu sense of belonging juga terhadap brandnya gitu dan kita juga tahu maunya klien seperti apa maunya produk seperti apa dan bahkan buat aku sendiri ada yang namanya clients insight gitu loh jadi gak cuman sekedar konsumen insight tapi clients insight juga kita perlu gitu loh makanya kedekatan dengan klien itu nomor satu sih buat gue ya jadi emang buat gue klien itu is a friend gitu loh maksudnya klien itu bukan bukan di sisi yang beda gitu enggak itu jadi satu gitu loh dan kenapa gue seneng deket sama klien gue sering ya main sepeda bareng lah makan bareng lah segala macem bahkan dulu sering diving bareng ke Bali tapi kita gak ngomain kerjaan lu juga manusia juga kok lu juga butuh hiburan butuh temen seperti itu gitu loh dan berkali-kali bahkan sering ada beberapa klien yang ya karena sikapnya karena arogannya bahwa dia adalah klien jadinya ada gap dengan agensi buat gue temen kok gitu loh apa sih yang dia mau apa sih yang dia pengen seperti itu kadang-kadang kan banyak hal-hal yang gak terungkap gitu loh oke lah produk itu adalah sebuah ya sebuah hasil yang akan harus terjual di kekonsumen tapi kan klien as a person itu juga yang memutuskan mau kemana nih produknya bener gak nih belum tentu yang namanya direction dari klien gue pokoknya targetnya AB eh kalau menurut kita BC kenapa kenapa lu mesti maksain AB nah itu dia gitu loh kita kan sebagai konsultan ya konsultan komunikasi dari dari produk tersebut ke konsumen jadi klien yang open mind pun kita perlu banget makanya ada yang namanya buat aku klien's insight itu seperti apa itu juga penting iya iya ya karena kan klien kan balik lagi ya selalu punya tipe yang beda-beda ada yang tipenya maunya beres pokoknya gue gak mau maunya begini tapi ya gitu targetnya kayak bangun candi semalam iya iya senangkan ya banyak lah iya sedangkan brand dia masih baru orang gak kenal tapi pengen langsung dapet salesnya meningkatnya seberapa kali lipat itu dia itu kan berat banget kan dan bahkan kalau aku bilang kita kita sering diskusi karena kedekatannya kita sampai ngomongnya pun logoan sampai bilang apalagi kalau misalnya ya maaf ya kalau misalnya ada beberapa klien yang gue pengennya produknya viral nih segala macem kekinian katanya ya buat gue viral itu cuman kayak angkat-angkat tayi ayam kok itu dia karena gini viral itu ya sebentar satu cuman sebentar kan yang paling penting adalah setelah viral lo mau ngapain nah exactly gitu banyak yang gak tau abis itu ngapain akhirnya hilang sehari hilang dua hari hilang dan buat gue lo lo setiap hari cuman laku lima istilahnya ya tapi selama tiga tahun gue lebih milih itu daripada sehari laku seratus tapi cuman seminggu gitu loh ya itu dia jangan sampe anget-anget tayi ayam gitu loh yang kadang-kadang kadang-kadang pengen cari jalan pintas seperti itu gak didalemin segala macem konsumen insight seperti apa seperti itu gak long term gitu loh padahal kan namanya bikin produk itu kan minta ampun gitu loh susah banget dan kosli banget kenapa cuman pengen laku sebentar yang penting viral eh come on please deh ya gitu loh kan banyak orang gak paham bos kayak begitu-begitu itu dia justru justru yang justru yang apa how to make it relationship dengan klien seperti itu itu yang penting eh lu seriusnya lu pengennya begini mungkin kalau misalnya lu pengennya begitu lu bikin aja sempalan produk istilahnya varian produk yang lain tapi mother brandnya itu tetap dong masih loyal gitu loh kayak let's say sorry kalau gue sebut brand ya teh botol sosro lah seperti itu itu dari gue belum lahir kali sampai sekarang ya begitu aja seperti itu gitu loh akhirnya dia apa ngikutin zaman biar jadi viral itu tadi keluarin kemasan kemasan yang desain dilombain seperti itu ya kayak begitu tapi mother brandnya teh botol sosro itu tetap aja gitu loh dan itu yang paling susah tuh justru itu teh botol itu berapa tahun tuh mereka masih pake botol beli exactly setelah itu baru mulai ganti ada yang plastik ada yang kemasan segala macam yang sugar lah apa lah segala macam yang kotak lah segala macam tetap aja teh botol itu dia itu dia hebat itu sebenarnya ini lah ya ilmu branding lah ya cuman i don't know ya kadang-kadang memang gue suka sebele gitu juga sih banyak orang tuh gak paham tapi mereka di posisi-posisi decision making mau ya tau beres doang exactly nah itu yang repot tuh sedangkan produk dia tuh ya sorry ya gak bagus-bagus amat orang gak tau tapi lu tuh pengennya langsung kayak ya kayak misalnya lu handphone baru keluar lah tapi lu pengen seterkenal iPhone ya gak bisa lah iPhone dibangun berapa tahun habis di titik ini itu yang kadang-kadang lupa sih maksudnya ya kalau kita lihat sendiri apa-apa sih yang jedeng langsung besar dan long lasting kayaknya andai kata ada pun juga pasti kos untuk support itu juga gede banget itu pasti gitu apalagi zaman sekarang ya itu dari istilahnya dari loyalitas person anak-anak agency aja udah istilahnya kantor sebelah beda gotun pindah seperti itu untuk bikin loyalty user tuh kuat banget susah banget gue fair-fairan aja lah di handphone gue nih dua red high links gue taruh satu folder sebelah-sebelahan marketplace gue taruh satu folder sebelah-sebelahan gue tinggal lihat mana yang diskonnya lebih gede barangnya sama mana yang bisa kasih gue free ongkir gue gak peduli gue gak loyal itu dia begitu lah sesimpel itu dan secepat itu kita switching istilahnya gini deh ada pasta gigi A sama B dari rumah gue pengen beli yang A gue pengen beli yang A begitu sampai di tempat jualannya yang B gratis piring ya udah gue beli yang gratis piring itu sesimpel itu yang paling susah yang sering dilupain adalah how to make it the consumer itu loyal sama brandnya itu lo mau brand kompetitor gratis piring gratis payung tapi gak gue tetap ini itu yang susah dan itu yang berat sebenarnya tapi kalau di apa didalemin dengan bener dicari insight konsumen seperti apa pasti bisa kok itu makanya gue sampai punya idiom yang maha insight itu bener-bener nomor satu itu yang harus kita tahu iya-iya tapi kan baik lagi bro itu kan butuh value-nya dulu bener gak ada value-nya gak bisa bener kadang-kadang kan juga dicari-cari value-nya gak ada ini oke kalau dibikin-bikin dipaksa-paksain paksa-paksain seperti itu bahkan yang bikin gue kadang bikin sedih itu walaupun kita udah bikin udah nyewa apa session FGD segala macam hasilnya di-create gitu loh sesuai balik lagi sesuai sama keinginan keinginan klien jadi insight konsumen itu gak pure dan ya gimana ya yang akhirnya di-create biar fit in sama marketing direction direction yang udah dibikin sebelumnya itu fatal banget itu bener-bener gue fatal banget apalagi kalau misalnya FGD ruangannya udah istilahnya terisolasi banyak kamera terus mentornya atau moderatornya yang kaku segala macam jadi pesertanya juga wah gue pengen kelihatan pinter segala macam jawabannya adalah yang dibikin-bikin segala macam jadinya gak pure gitu loh itu yang yang sering banget terjadi kesalahan dan justru yang insight-insight yang salah seperti itu dijadikan dasar buat marketing yang nilainya gak kecil itu kan fatal banget bener-bener fatal fatal banget gue pernah ketemu satu orang dia C-level marketing tapi tidak tidak paham bagaimana flow marketing itu dia gak bisa bedain apa itu iklan promosi public relation publikasi branding sales ya kacau lah itu dia berantakan pasti marketingnya kayak gak ada gak ada ini apa namanya gak ada value-nya ya gitu lah bro tapi gini gue merasakan agensi udah lama ya bedanya ini bro gue kemarin kan sempet undang Adriano Calbi MLE dia dulu juga di agensi lama kan dia dulu dia kemarin cerita sama gue dulu katanya di agensi itu kalau kerja tuh ya sama bos wah gila dah kalau sepatu melayang itu katanya udah biasa banget kalau dia gak suka sama ini ide lu bener gak sih bedanya dulu sekarang sebenarnya signifikan itu gak sih sebenarnya gak juga ya itu ya mungkin ada tapi gue sih gak ngalamin ya untungnya gue gak ngalamin berarti Adri sial itu sepatu menaruh semeja lo 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 robek ini lo sepatu melayang berarti sial jadi stand up komedian gue sih gak ngalamin dilebar sepatu tapi gue ngalamin anak-anak gue nangis itu gue ngalamin nangis nangis kenapa jadi contohnya ini real happen gitu mungkin beliau yang ngeliat mungkin apa keinget lagi jadi one day gue butuh ilustrator oke dateng lah 2-3 orang oke gue akhirnya stick satu satu perempuan nih ilustrasinya bagus ilustrasinya bagus nah waktu itu gue dedicated tim buat Coca-Cola Indonesia jadi selama satu tahun gue cuman pegang Coca-Cola doang Coca-Cola Fanta Sprite dan iC waktu itu tehnya oke nah waktu itu gue lagi butuh ilustrasi jadi zaman itu ya semua manual ya pake marker gambar tangan segala macam belum digital belum ada digital jadi bener-bener ilustrasi pure ilustrasi nah itu perempuan dateng dia gue kasih tugas gue butuh gambar gelas ada es batu yang keluar begitu di atas Coca-Cola itu tuh ada orang yang main surfing oke terus udah dia dateng jam 9 gue brief kayak dia gambar boleh gambar gue tanya lo biasa pake apa gue biasa pake Ecolin mas adalah cat air yang udah di botol-botol itu jaman dulu banget pake Ecolin gue dapetin aduh Ecolin tuh warnanya tipis banget gitu gue pribadi gue gak suka pake Ecolin gitu terus tapi karena dia lebih biasa pake itu oh yaudahlah jam 12 gue ajak makan siang terus dia bilang enggak mas aku menyelesaikan ini dulu oke deadline jam 5 loh ya gue bilang gitu ya balik dari makan siang gue liat gimana udah lah berhenti dulu makan siang dulu enggak enggak gue tanggungin pokoknya gue selesain oke deadline jam 3 eh jam 5 nih jam 3 gue liat batin gue kok jelek banget ya terus gue bilang sama dia kok jelek gue bilang gitu tapi kan ketika harus ngomong iya kasih tau itu dia udah pernah diterusin nah itu dia serunya di advertising lu belak-belakan lu terbuka kok jelek ya gue bilang gitu oh bagus ini mas matanya udah mulai berkaca-kaca ini bagus mas gini-gini iya kan mas harus pengennya pake Ecolin eh bukan gue yang pengen pake Ecolin gila-gila poinnya bukan Ecolin ya iya gitu terus gini deh bisa enggak lo ganti pake chat poster lo bawa enggak chat poster chat poster itu ya botolan itu ya yang tiap warna itu seperti itu gue suka sama chat poster itu karena solid ya warnanya itu solid terus dia dengan sedik nyingkirin nutupin botol Ecolin itu singkirin terus dia begini dia enggak ngerjain malah nangis asli nangis ngerjain enggak nangis doang nangis doang terus gue bilang gue kaget dong eh lu kenapa nangis aku udah gambar seharian belum makan siap segala macam terus gue bilang namanya itu indah namanya indah tapi tidak indah gue juga bilang gitu nama lu indah gambaran lu enggak indah gue bilang gitu asli terus gue bilang ini deadline jam 5 nih gitu gue bilang gitu lu masih bisa enggak mas ini udah setengah 4 yaudah gitu loh ya itu advertising tuh seperti itu lu enggak cuman di press skill lu tapi mentally lu juga gitu loh ngadepin deadline ngadepin pressure segala macam seperti itu jadi lu walaupun lu sejago mungkin tapi lu enggak tahan pressure what for seperti itu yaudah lu mau bikin apa enggak aku coba ya mas yaudah itu dalam 1 jam keren banget bro jadi jadi dan bagus banget eh lu gila under pressure aja sambil nangis aja keren banget segala macam iya mas gue keluarin lah enggak lu tau enggak gue udah bikin gue keluarin tuh gambar gue oh lu udah bikin buat jaga-jaga nih nih bandingin menurut lu mana yang bagus terus dia dengan kayaknya ya bagusan buatan aku mas ya bener gue akuin buatan lu lebih bagus ilustrasi lu lebih keren itu gambar yang gambar gue gue ambil gue robek depan robek-robek kita pake gambar itu dia juga makasih ya mas ya banget itu gitu loh maksud gue pressure kalau pada tempatnya sih oke ya maksudnya tapi kalau sampai kotak tisium melayang segala macam ya enggak 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 karena karena semua orang di advertising itu ya namanya aja based on deadline ya itu pasti pressure-nya tinggi banget dan nah buat gue sih bukan mikirin bukan mikirin deadline ya di ujung kapan tapi justru di awalnya gimana nih kita ngaturnya gitu plan-nya itu seperti apa dari dari strategi plan-nya seperti apa kreatifnya seperti apa segala macam seperti itu ya itu ya mesti sinergi supaya di ending di ending itu enggak under pressure seperti itu gitu mending beresin di awal daripada beresin di akhir beresin di akhir lebih mendingan kita istilahnya gontok-gontokkan di awal daripada di tengah atau bahkan di akhir kalau di akhir lo harus bongkar lagi exactly itu dia nah salah satu poin yang membuat sebuah plan pekerjaan itu sukses adalah itu tadi kedekatan sama klien kalau briefnya klien enggak jelas gue sering banget tuh kita pitching gitu ya kita pitching produk dari klien service nge-brief panjang lebar segala macam pertanyaan gue cuma satu produknya mana ada mas di Indomaret segala macam atau di Alfa ya itu kan di Indomaret atau di Alfa di meja enggak ada ya gampang mas nanti beli buat gue gue enggak perlu nidek seribu satu halaman gue pengen pegang lihat rasain robek makan minum segala macam cobain lo harus tahu produk lo seperti apa gitu itu yang paling penting please kita stop meeting ini dulu lo ke Indomaret lo beli semua varian produknya taruh disini udah akhirnya kita pause tuh itu meeting briefing kita pause mereka beli jangan pengen nah ini jadi kita tahu exactly kita bukan cuman tahu tulisan ini produknya enak semua produk enak rasanya kayak gini ini micenya banyak ini pedas banget itu kan namanya produk experience itu yang sering dilupain sama teman-teman di agensi ngerasa wah dek gue udah seribu satu halaman lebih kreatif clear lah seperti ini enggak men snack-snack di warung banyak please lo harus ada produk experience itu yang sering dilupain lo mau bikin cuman bikin flyer atau bikin tvc sekalipun itu kan cuman desain exactly itu dia gimana lo bisa tahu bisa paham kayak waktu gue pegang coca-cola dedicated team itu di bawah meja gue semua produk coca-cola kalau aus tinggal ambil buka segala macam itu ada dan itu klien appreciate dengan kegilaan kegilaan kita seperti itu ini yang sering gue juga kritik nih sebagai seorang marketer banyak nih mungkin tadi lo bilang bikin deck jago presentasi jago tapi sense of belonging sama produknya itu enggak ada itu dia enggak bangga dengan produknya padahal lo yang jual yang marketingnya lo itu yang sering istilahnya apa ya enggak dipahami buat gue ya gue punya satu kalimat yang asik banget klien gak peduli berapa you know until they know how much you care that's it itu pasti setiap kali gue presentasi apalagi pitching makanya gue lebih seneng presentasi offline ketemu langsung itu produknya gue bawa gue jembengin segala macam ini sebenarnya bisa digini bisa digini segala macam yang sampai ke lain gue baru tau ternyata bisa digituin segala macam itu dia ada produk experience seperti itu itu yang sering yang dilupain bahkan semenjak kita kena covid semua meeting online sumpah itu gue kayak ngomong sama tembok kalau presentasi apalagi kalau misalnya off cam hancur gue kayak ngomong gak enak banget sama klien yang ngatasinnya adalah kalau cara gue adalah misalnya gue di hire jadi freelance kreatif di agency gue minta to client service ketemu doang sama klien sekedar ngopi segala macam adalah klien yang pasti bosen juga yaudah ngopi segala macam walaupun even walaupun waktu itu lagi covid gitu kita bisa kita bisa ketemu offline yaudah ketemu dan itu gak ngomongin kerjaan ngobrol aja gitu loh segala macam terus akhirnya kita pancing-pancing oh ii turis maksud lu waktu present kemarin itu nah ya kayak begitu gitu loh itu yang itu justru momen-momen yang penting gitu loh daripada sekedar pada waktu presentasi begitu sih balik lagi human relationship between agency sama client karena bagaimanapun nanti kan outputnya produknya orang juga manusia juga yang beli kalau gak ada emosinya itu dia yang sering dilupain gue juga gini ya kalau konteks juga gue kisar dikit ke sosmed gue sering banget orang yang incas di sosmed tuh pada bilang kok susah ya dapetin like susah ya dapetin followers gue bilang yang lu message lu itu kayak ini atau nulis kalimat berita beli produk ini disini siapa yang peduli apalagi gue bilang lu bukan Apple lu bukan Air Jordan orang gak peduli sama lu kalau Air Jordan ngomong kayak begitu pasti laku gak usah repot-repot tarasinya makanya kadang-kadang ya gitu sih ngerjainnya ngerjainnya gitu doang asal-asalan mudah-mudahan kalian tobat gak habis mendengar ini yang kasih ilmu udah senior nih gila ya itu sih apalagi apalagi ya ya sorry kalau gue sedikit jadi sesi curhat juga nih disini kadang-kadang kalau dari klien briefnya itu yang kayak gampang wah Riz ini kan cuman buat digital please deh ini produk lu jangan disepelein itu itu udah fatal sih dan gak cuman digital itu cuman media aja itu gak ada bedanya sama koran sama radio sama TV segala macam media that's it bedanya itu ada di telapak tangan lu itu aja nah justru justru penyalah apa kesalahan 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 itu tuh ya kayak dari productionnya juga misalnya shooting oh ini kan cuman buat digital kalau lu bilang ini cuman buat digital ini sama aja nyepelein produk lu please jangan seperti itu gitu oke mungkin ada kata-kata yang yang lebih enak gimana kek risk budget production kecil gimana kita bisa ngakalin supaya within in budget ya oke kita pikir bareng-bareng seperti itu tapi bukan ini kecuman buat digital itu sama aja ini kan produknya gak enak ini kan produknya kecil ini kan produknya sama seperti itu dan lu kecilin produk lu sendiri please jangan seperti itu gue pribadi se kuatanku seremeh apapun produk lu itu produk yang harus gue jual even walaupun gue sendiri gak suka misalnya tapi gue harus gimana supaya supaya itu laku that's it kalau gue udah gak suka sama iklan yang gue bikin sendiri ya itu fatal ya kan sama aja ibarat kalau lu udah gak suka sama kerjaan lu sendiri ya lu gak bakal bisa maksimal itu dia itu dia ya itu sih memang ya penyakit anak zaman sekarang nah itu dia kadang-kadang ada yang pengen instant-instant gitu ya seperti yang kayak ya contohnya kayak let's say kita berdua makan steak gitu ya steak dateng satu si A langsung ambil garam langsung ambil pepper segala macem sementara yang satunya cobain dulu steak oh kurang kurang garam nih kayaknya baru ambil garam itu sesimpel itu itu adalah produk experience gue mesti cobain dulu nih kurangnya apa bukannya langsung judgment kurang garam kurang pepper kurang apa segala macam enggak kayak lo makan bakso lo senangnya pedas belum apa-apa udah dicambahin sambal 5 sendok ternyata udah minta ampun pedasnya ngapain lo coba dulu itu satu kata yang paling fatal sering dilupain coba dulu udah baru lo experience yang lain coba ini kurang A ya tambahin A kurang B tambahin B jangan belum apa-apa ini kurang kurang ini nih langsung ditambahin segala macem please deh coba dulu bahkan sampai dari production sekalipun gue pengen kamera A misalnya kenapa gak pake kamera B aja productionnya lebih murah miskosnya lebih murah gak gue pengen pake A ya ntar dulu kalau B bisa kenapa enggak itu dia gitu loh semuanya tuh yang sering dilupain coba dulu that's it ya begitu deh karena kalau lo gak coba dulu kan lo gak tau outputnya gimana exactly fix mindset versus grow mindset ya itu dia ya cuman gini bro gue penasaran gue mungkin masih pengen gali tentang pas jaman lo kerja dulu jaman dulu tuh ada gak sih isu-isu mental health kayak sekarang kagak ada ya gak ada kayak tadi si indah itu mau gak mau tetap nangis nangis kerjain-kerjain itu dia gitu loh itu justru kenapa gue akhirnya hire dia gitu loh ya secara skill gambarnya kurang-kurang dikit ya itu tugas gue untuk ngarahin tapi secara secara mentally dia udah bisa mengalahkan dirinya dia sendiri wah ini anak keren gitu seperti itu apalagi namanya ilustrator ya kerjaannya istilahnya pagi pesan sore kelar kayak begitu tapi again balik lagi direction lo secara kreatif seperti apa gitu lah banyak teman-teman zaman sekarang ya teman-teman ilustrator gila mas aku disuruh udah gambar dua hari dua malam bikin storyboard tiba-tiba direvisi segala macem yang salah bukan dia tapi yang ngasih direction yang salah kenapa mesti sampai salah sampai diganti ilustrator itu ujung tombak buat kita ngomong storyboard itu ujung tombak kalau ujungnya salah bukan dia yang salah kalau storyboard itu salah bukan orang yang bikin storyboard yang salah orang yang ngasih direction yang salah seperti itu gitu makanya ya kalau sekarang banyak istilah un-ansiety ya itulah mau healing 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 segala macem eh come on please deh ya healing dimana aja bisa bahkan sorry to say gue sering dapet ide cerita kalau lagi di kabar mandi something yang kayak begitu tiap orang punya cara itu yang sering ini juga unik juga ya kalau gue dulu sering dosen tamu gitu ke universitas jurusan komunikasi setiap kali pasti ada pertanyaan mas gimana sih caranya dapet ide itu salah buat gue salah ide itu gak dicari tapi dikeluarin ada jutaan mungkin ratusan juta ide yang ada di kepala lo yang susah adalah ngeluarin satu yang ada di kepala itu itu jadi bukannya dicari kalau dicari namanya nyontek plagiat lo cari di pinterest cari di bs segala macam itu nyontek tapi lo ngeluarin satu ide dari kepala lo itu yang susah nah itu yang perlu di stimulus salah satu tugas creative director adalah menstimulus teman-teman satu tim art director copywriter dan timnya di dalam timnya dia untuk bisa ngeluarin ide yang ada di kepala bukan yang dapetin ide dari internet dari apa segala macam bukannya seperti itu itu tapi kan ide yang ada di kepala itu kan berarti kepalanya harus ada isinya dulu exactly itu dia kalau gak ada isinya gak ada ide yang keluar salah satu adalah wawasan oke lo bisalah cari wawasan di handphone tapi alangkah lebih serunya kalau lo daripada lo nunggu Transjakarta di halte lo buka instagram mendingan lo lihat sekeliling itu wawasan lo observe ya observasi yang gak tercatat itu gitu gak ada yang mendokumentasikan seperti itu jadi misalnya tiba-tiba ada Starling ketemu mereka ngobrol segala macam lucu tuh bisa jadi bisa jadi gak tau apaan nanti tapi udah kerekam nah one day bisa itu mungkin bisa jadi cerita bisa jadi di apapun yang lagi dikerjain seperti itu nah kalau lihat wah ini cakep gue save terus besok-besok kayaknya gue pernah lihat di pinterest ini cakep itu bukan ide ya maaf apalagi mas ide gue kayak gini ini mas bikin ya mas come on please contekan itu nah itu dia orang yang sering gitu sih amati tiru modifikasi nah itu dia apalagi kalau gue tanya big idea nya apa big idea nya tuh ntar orangnya jalan seperti ini itu bukan big idea itu story idea gitu lah itu yang sering lupa gitu lah ya itu tadi Saburna Ijo itu apa big idea nya hangat satu kata so powerful hangat itu big idea nah talk about big idea nih bro misalnya nih ada contoh iklan let's say di choppy lah kan sempet tuh pake ronaldo joget-joget lu sebagai orang creative director ngeliat itu big idea nya apa ronaldo joget-joget oke ada satu ada satu lines juga yang pegang ya yang gue bikin jangan mengejudge iklan itu bagus atau jelek oke tapi tepat atau gak tepat oke nah menurut lu tepat gak ah itu tepat ronaldo juga joget dengan personal ronaldo yang seperti itu tepat coba coba elo tapi kalau gue yang bikin mungkin gue ngalahkan bikin kayak gitu ya tepat kenapa kenapa gue bisa bilang tepat ya agency nya atau siapapun itu atau itu idenya klien atau idenya siapa gue udah bayar ronaldo lo pake ronaldo sejelek mungkin bisa aja seperti itu ya tepat gue bisa bilang itu tepat udah jadi men udah tayang men kalau itu menurut mereka gak tepat ya gak akan tayang tapi balik lagi kalau gue yang bikin mungkin gak kayak gitu sih even ronaldo maksudnya image personalnya kan keren komain terbaik kayak kan skillful ya joget Shopee itu kan jadi jadi inget kan ya gue inget tapi ingetnya tuh aduh kasian Ronaldonya sebenernya kalau gue nah mungkin lo bukan target marketnya Shopee ya memang sih nah itu dia buat target marketnya Shopee inget banget gitu loh dengan Shopee suaranya seperti itu itu memorable banget gitu loh sama aja kayak ada sebuah sosis tuh iklannya sekarang jamannya jaman sosis oh ya yang langsung tinggal dimakan itu tinggal lep itu tepat banget buat target market yang pastinya sebelumnya tuh waduh istilahnya tuh dijembengin tuh ya targetnya siapa mungkin sorry to CCD lah yang pengennya merasain sosis blablabla keluarnya seperti itu tepat banget jangan bagus atau jelek enggak tepat atau tidak tepat atau tidak apalagi lo ngejudge sebuah iklan dari brandnya gitu loh ada cerita tentang cewek sama cowok segala macem tiba-tiba yang keluar misalnya minuman anggur orang tua misalnya aduh iklannya jelek banget sih tapi cerita yang sama keluarnya Coca-Cola wih gila ya kok keren banget tuh iklannya aduh please deh ya gitu loh aduh kasihan banget itu produknya jadi ya just lah sebuah iklan apapun itu bentuk komunikasi apapun tepat atau tidak tepat atau tidak kalau misalnya pakai BA-BA Korea tapi aplikasinya investasi tepat gak ngincernya anak muda nih oke again pastinya ada research dibalik itu sepuluhnya tapi pakai BA Korea bisa aja mungkin menurut mereka tepat misalnya wah gue udah bayar mereka mahal nih lo pakai dia dong jangan cuman di depan atau di belakang semua frame pakaiin dia ya again posisi lo kan konsultan pelan-pelan lah kasih tau sebelum dia siapapun itu tekan kontrak sama artis Korea apa itu yang paling tepat balik lagi pertanyaannya kenapa lo gak pakai misalnya pakai Iwan Fals aja gitu loh misalnya atau orang-orang yang emang ini relate banget sama investasi ya itu dia lo mau jual BA-nya atau jual produknya seperti itu lo mau jual mau jual emosional dari investasi itu atau mau jual artis koreanya artis korea sih happy-happy aja nah itu dia mana yang lebih tepat seperti itu jadi penilaian tepat atau gak tepat itu bahkan dari awal dari penunjukan BM wah itu sering banget tuh gue di brief Riz terserah lo ceritanya pakai kayak apa pokoknya pakai Agnes Monica halo please deh lo dari mana ya soalnya gue udah perpanjang kontrak segala macam kasihan ya brandnya bukan kasihan kliennya ya kliennya udah ngeluarin duit minta ampun ya terserah lah ya tapi kasihan brandnya brand itu kan juga dia mesti hidup dia lahir besar berkembang diterima ke masyarakat segala macamnya kan kayak orang juga lo mesti bisa diterima nih gitu ibaratnya ya itu ada nyawanya gitu loh please dong kalau lo nge-treat anak lu dengan masukin sekolah yang salah atau treatment pendidikan yang salah ya salah juga seterusnya seperti itu makanya gue sendiri juga aduh berkali-kali bro kasihan sih brand lu tuh kasihan somethingnya kayak gitu lo teori dari mana gak ada di buku teori manapun gak ada tapi ya gue adanya kedekatan dengan brand itu tadi itu ada nyawanya loh sebenarnya kan orang ngerasain customer tuh ngerasain iya itulah itu dia kayak lo pake pasta gigi A sama B waktu pake itu kan eh gue pake ini loh itu ada feeling yang timbul itulah nyawa dari sebuah brand tuh itu lo nyetir mobil A dengan B dengan C marknya beda segala macem harganya beda feelingnya beda itu nyawanya dari brand itu itu yang sering dilupain pokoknya viral halo iya iya ya gitu ya memang ya berarti dari awal memang udah salah ya bro sebenarnya ya startnya mindsetnya planningnya goalsnya justru itulah kita hadir walaupun kadang-kadang masih ada aja yang ngeyel itu dia makanya gue juga gak usah gak bayangin misalnya gue pake under armor gue gak usah bayangin B.A nya under armor kalo bukan derok misalnya orang-orang yang obesitas kan gak masuk itu dia orang justru pake under armor pengen kayak derok badannya ya kan itu dia bahkan sekarang gue baru liat tuh fashion show gitu bajunya ke atas gitu itu kenapa itu udah bosan sama yang selama ini atau apa ada fenomena apa seperti itu ya kayak begitu-begitu buat gue jangan cuman booming sesaat lah seperti itu kayak tadi gue juga yakin lu pake under armor bukan karena karena B.A nya sih sebenarnya one of the reason tapi bukan satu-satunya reason lu pake enak segala macam asik aja tapi lu jangan jangan lupa mungkin 20% dari produk yang lu beli itu buat bayar C.B.A itu sebel kan lu tapi masuk akal tapi itu itu bisnis tapi itu targetnya tepat buat lu lagi-lagi tepat atau gak tepat kalo under armor itu sorry to say dijual di somewhere yang ada under armor mungkin under armor tulisannya pake R nya 2 mungkin adidos atau apa garisnya 4 yang produk-produk me too seperti me too begitu sih nah terus ini bro mungkin ini last question kali ya asik menurut lu nih bedanya iklan dulu dan sekarang apa sih oh gak ada lah gak ada sama aja gak ada sama aja sama aja sama aja itu pertanyaan itu berlaku di gue gitu ya kayak gue bilang sama temen gue gila ya iklan-iklan sekarang kayak begitu ya terus temen gue jawab emang lu gak pernah harus bikin iklan kayak gitu dulu iya sih paling cuma beda medianya doang iya itu dia beda media doang tapi ya ada satu ada satu klien gue gak bisa sebut namanya produknya gitu ya gue pernah present storyboard 30 second kliennya cuma nanya please ini iklan 30 second kan iya pak kenapa framenya cuma 12 ya maksudnya iya kalau iklan 30 second ya framenya 30 dong oh di setiap 1 detik 1 frame oke gue gak heran kalau lihat iklannya dia dang 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 segala macam pusing nontonnya inget aja kakak iya makanya kan 1 detik itu dia gitu loh oke pak coba nanti ya batin gue yaudah lah pasti kalah lah ini segala macam percuma lu jelasin segala macam panjang lebar percuma juga kalau misalnya 30 detik berarti 30 frame 1 detik itu kan 1 kedipan mati ya berarti gak keliatan apa-apa kira-kira seperti itu dan itu lucunya ya kita lihat sering banget lah di videotron gitu loh kalau lampu merah gue sering tuh lihat 1,2,3,4,5,6 oke 15 second ya 15 15 frame ya kayak begitu gitu loh gila ya jalan tadi gue lihat iklan apa ya itu kan sayang kasihan lagi-lagi kasihan produknya ibarat ibarat itu produk baru lahir masih kecil kalau seorang anak itu masih di playgroup tapi dipaksain belajar fisika seperti itu ya kasihhan produknya belum waktunya untuk itu ya banyak lah yang makanya justru itu kedekatan sama klien kita sebagai konsultan kalau di dunia hukum itu kan kayak lawyer ya mungkin kira-kira gampangnya seperti itu kita sebagai yang lebih paham tentang how to communicate to our target market segala macam seperti itu insightnya seperti apa segala macam itulah dan itu kuncinya adalah one team dengan klien itu tadi jangan sampai oh gue kan klien orang sebagai klien gue kan klien eh lo walaupun klien walaupun lo hebat segala macam lo marketing director sorry to say lo marketing director lo hebat segala macam lo konsumen juga lo juga liat iklan juga lo ketipu iklan juga bahkan gitu loh seperti itu nah itu gitu loh justru kita sebagai konsultan ya ya harus bisa ngarahin lah eh komunikasinya seperti ini loh gue gak bilang gue jago ya tapi gue juga butuh itu tadi klien insight itu tadi selain produk insight sama konsumen insight setuju setuju sorry kalau mungkin jawaban lebih tajam bedanya iklan jaman dulu sama jaman sekarang yang gak gak ada bedanya mau sampai kapan cuman medianya cuman medianya doang dan cuman how to say nya mungkin dan terutama dari produksi nya sih oh sekarang udah HD 4K 4K gile gue pernah bikin satu iklan 3M pernah gitu tapi sekarang jaman sekarang bikin satu iklan 60 juta pun pernah juga nah ya somethingnya kayak begitu gitu loh dan ya basically yang namanya komunikasi itu kan sampai mati tetap ada gitu itu dia gitu loh selama lo hidup selama produk lo hidup selama kita semua masih hidup perlu komunikasi gitu dia dan gimana caranya mengkomunikasikan itulah kenapa kita hadir di di dunia marketing basic sih seperti itu basic yang orang sering lupa produk itu sebenarnya punya nyawa produk itu mesti bersuara baru orang ngelirik oh ternyata lo ada ya itu yang orang sering lupa dan itu juga berlaku buat gue ya itu juga berlaku untuk personal juga jadi talk about personal branding kalau dunia aja lo gak pernah sounding lo siapa lo apa apa yang lo kerjain kenapa lo harus lirik gue yaudah orang gak inget orang gak kenal lo begitu lah terakhir deh ini terakhir banget iklan lo nih yang paling masterpiece tadi kan lo sempet bilang ini ya sampurna hijau ada lagi gak yang lain yang gue suka tuh Aki GS Astra ya Aki GS Astra yang mana nih itu waktu gue di Dwi Sabta jadi iklan Aki GS Astra itu yang kita bikin seri jadi seharusnya motor atau mobil anda yang berbunyi bukan yang lain dalam arti kata berbunyi itu jalan jadi ada kebetulan itu iklan juga dapet pinastika sih cuma pinastika aja sih gak sampai gak sampai seterah tapi gue suka banget karena gue dan tim tuh ngerasa bisa ngerubah persepsi tentang ketakutan konsumen baik pemilik mobil maupun pemilik motor ini yang gak terlalu otomotif minded ya yang takut sama under deal atau spare part kita masuk kita komunikasinya dengan simple yang lucu dan gak bermaksud membanyol gak bermaksud melawak tapi outputnya jadi ketawa yaitu dia itu tadi konsepnya seharusnya motor atau mobil anda yang bersuara bukan yang lain serinya adalah seharusnya mobil anda yang berbunyi bukannya istri anda iya 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 pagi-pagi di starter istrinya wah payo udah telat mau shopping mau arisa seharusnya mobilnya yang bunyi ceglengnya bukannya yang istrinya yang bersuara iya 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 motor seharusnya motor anda yang berbunyi bukan pacar anda motornya mogok pacarnya ngamuk-ngamuk gimana sih udah telat makanya segala macem disitulah dimasukin kenapa mesti pake Aki GS Astra soalnya awet lah segala macem Aki GS Astra yang jadi solusinya nah itu dia karena insightnya tuh cukup cukup mengagetkan pada waktu itu again kita kita adain FGD dulu kita cari insight dulu kita tanya tau gak akinya dimana Aki itu apa nah lo terus oke yang tau Aki itu lo yang buat starter segala macem posisinya dimana segala macem merknya apa gak tau nah kita sempet bikin iklan itu jadi kita on the spot kita tanya beberapa orang eh mbak motornya bagus eh merknya apa gak tau tim papa beli dimana gak tau papa ini belinya kredit apa cash ya gak tau papa terus olinya apa pake apa gak tau papa gitu itu sesuatu yang simple dan itu it's really happen sampai sekarang juga banyak kan banyak kan istilah asal isi bensin doang taunya bensin aja per tamak beli gak diganti sampe kosong sering kan tuh cewek-cewek terutama itu yang gimana caranya sesuatu yang menakutkan menjadi common menjadi akrab dan oh kalau aki udah aki gas astra gitu waktu itu nah itu dia dengan konsep seperti itu itu ya keren sih buat gue karena ya kita berhasil mendekatkan sesuatu yang menakutkan jadi akrab sama konsumen message-nya nyampe keren ini gue bilang ini ilmu iklan namanya ilmu branding disini full semua kalau buat anda marketer apalagi masih yang baru-baru harusnya dengerin disini ini udah senior ilmunya banyak dan yang gue dapetin gue juga selalu setuju apapun produknya apapun cara lu mau gaya lu mau gimana pun cara lu marketing branding atau iklan yang penting adalah value karena kalau gak ada value lu kosong itu yang sering dilupain orang akan cepet lupa tercunggu pake buzzer bayar buzzer banyak-banyak gak ada gunanya kalau value juga gak ada gitu lah tapi gue thank you banget buat sharingnya sama-sama gue juga suka kalau kata orang-orang isinya daging semua kalau gue suka ada lemak-lembaknya dikit ada yang gosong-gosong tapi kali lagi gue thank you banget buat lu bro gue tutup lah untuk Merse Room episode kali ini gue Andri dan Mas Aris mohon pamit kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya bye thank you bye-bye